Halo Mistips Lofes, di video kali ini, Mistips rekomendasi indrama yang pernah diperankan oleh Sukai Loh. Untuk kalian yang penasaran stay tune ya, dan jangan lupa like ke subscribe, so yuk simak video Mistips. Dan yuk kita langsung ke video yang pertama. 1. Story of Yang Si Palas Pemeran, Bu Jin Yan, Mi Yuan, Qin Lan, dan Sukai, sinopsis di Beijing abad ke-18. Selama tahun ke-6 pemerintahan Kaisar Qianlong, Wei Ying Luo memasuki kota terlarang sebagai penyulam untuk menyelidiki kebenaran dibalik pemerkosaan dan pembunuhan kakak perempuannya. Percaya bahwa pengawal Kekaisaran Fu Cha Fu Hong adalah tersangka utama. Ying Luo dengan licik mendekati saudara perempuannya. Permaisuri Fu Cha Rong Yin dan dipindahkan untuk bekerja sebagai pembantunya, Dengan cepat menyukai sikap Ying Luo yang cerdas dan berani, Permaisuri yang baik hati mengajarinya membaca dan menulis dan menjadi dermawanya. Sementara Fu Cha Fu Hong jatuh cinta padanya dan mendukung penyelidikannya. Menyadari bahwa saudara kandung Fu Cha tidak bersalah atas kejahatan itu, Ying Luo mengalihkan perhatiannya ke orang lain di istana dengan harapan menemukan pelakunya, Sambil melindungi Permaisuri dari konspirasi harem. 2. Gerla Gens Pemeran, Bailu dan Zukai, sinopsis setelah keluar dari gunung, Lu Xiaoyao menyelamatkan Mao King, Tapi didahului oleh Mao King ketika merebut pedang Wanjun, Bagian bawah tubuh Lu Xiaoyao terluka parah akibat serangan dari lahirnya pedang Wanjun. 5 tahun kemudian, Lu Xiaoyao kembali ke alirannya sendiri dan menemukan bahwa Mao King telah mendirikan alirannya menjadi lebih kuat. Lu Xiaoyao menyembunyikan identitasnya, memanfaatkan rasa suka Mao King terhadapnya untuk membiarkannya melakukan banyak hal berbahaya. Namun, karena Mao King sangat memanjakannya, sehingga tujuan awalnya berubah. Akhirnya, Lu Xiaoyao dan Mao King mengalahkan Luo Mingzuan Munafit serta mempublikasikan wujud aslinya, Mereka berdua pada akhirnya dapat hidup bahagia bersama setelah pertarungan berakhir. 3. Arsenal Militari Academy Pemeran, Bai Lu dan Zukai, Kinopsis, Xi Xiang atau yang diperankan Bai Lu adalah seorang perempuan. Namun ia menjadi seorang tentara menggantikan kakaknya dan ia berpura-pura menjadi laki-laki. Ia menjadi teman sekelas Guyan Shen atau yang diperankan Zukai dan Sanjusen yang merupakan seorang laki-laki yang tenang. Mereka mendapat pelatihan yang keras, sehingga mereka bertiga menjadi seorang kawan. Selain itu, Xi Xiang tetap menjaga kedoknya agar tidak diketahui oleh orang-orang. Namun ada suatu hal yang membuatnya disegani oleh kawan-kawannya. Ia juga menjadi objek kasih sayang dari dua orang pria yang ada di dalam hidupnya. 4. On Siupon Atim in Lingjian Mountain Tain, Pemeran, Zukai, Sandrian Pina, Rien Tzu, Gau Yuar dan Kristi Guo. Kinopsis, sebuah kisah yang mengikuti Wang Lu. Seorang jenius muda yang memasuki Sekte Pedang Roh dan memulai perjalanan yang tidak biasa menuju kultifasi abadi. Sekte Pedang Roh didirikan pada tahun 4233 selama bertahun-tahun menghasilkan kajaiban seni beladiri. Sekte ini telah dipuji sebagai salah satu dari lima sekti besar. Saat sembilan binwa menghadapi krisis, seorang jenius bernama Wang Lu bergabung dengan Sekte Pedang Roh dan berada di bawah pengawasan Wang Lu. Terlepas dari kecantikan Wang Lu, dia berusia ratusan tahun, terkenal karena memiliki lidah yang tajam dan temperamen yang tidak menentu. Dia dan muridnya Wang Lu terlibat dalam pertengkaran tanpa akhir sambil berjalan dengan susah payah di jalan untuk menjadi orang bijak terkuat di semua negeri. 5. Dance of This Key Empire Pemain Wu Jiayi dan Sukai berlatar belakang saat dinasti Tang yang makmur di mana setiap manusia hidup berdampingan dengan klan iblis. Selain itu, fokus cerita ini akan menampilkan pada Akademi Nomor 1 di Great Tang, tempat itu bernama Moyun. Tetapi, dikatakan ketika seorang siswa sekolah akan jadi katalisator terhadap kembalinya Raja Setan. Bahkan seorang setengah manusia dan setengah iblis bernama Lizuan diperankan oleh Sukai, tak lain dianggap rendahan bagi lainnya diterima di Akademi itu. Kehadiran Lizuan disebut-sebut telah memecahkan kedamaian duniawi. 6. Teng Pemaran menceritakan kehidupan orang-orang biasa di kurun waktu tersebut. Ceng Chiu Mo adalah putra salah satu perwira peniri kekaisaran Tang. Dia adalah pria yang suka bermain dan bandal. Tetapi hidupnya berubah drastis ketika dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Furu. Putri rajin dari keluarga pedagang, untuk merayu hati Furu, Chiu Mo mulai belajar dengan sungguh-sungguh saat dia tumbuh dalam pengetahuan dan kedewasaan. Dia memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya untuk melayani negara dan merencanakan kampanye melawan bajak laut yang melecehkan pantai Cina. Sementara itu, melalui sebuah kecelakaan, Furu menjadi pejabat istana wanita Wehfing sehingga menyulitkan kedua kekasih muda tersebut untuk bertemu secara pribadi. 7. Ancin Love Putri Pemeran Xiu Dongyu, Su Kei, dan Jin Yi Sang, sinopsis Gu Jiu Xuen mengikuti sangguh. Pernah menjadi pemimpin dari empat abadi yang jatuh ke dalam tidurnya setelah mengorbankan dirinya dalam percobaan yang berlangsung 60 ribu tahun, sangguh bangun bertahun-tahun kemudian dan ingatan tentang apa yang terjadi 300 tahun yang lalu, benar-benar terhapus. Tapi mantan kekasihnya, Mai Jui, tidak pernah melupakannya, mengorbankan reinkarnasinya untuk hidupnya, dia menunggunya selama 60 ribu tahun, bahkan ketika jiwanya menghilang, sangguh akan menunggunya selamanya. 8. Falling Into Your Smiley Pemeran, Suka, Qing Xiao, Sai Xiao Wen, sinopsis, siswa Tong Yao, membuat dua sumpah untuk tidak pernah menjalin hubungan dengan seseorang di bidang yang sama dan untuk menebus Liga Legenda Tiongkok. Ketika Tong Yao mendapatkan tempatnya sebagai pemain wanita formal pertama di Liga Profesional Cina, dia menarik perhatian seorang kapten tim elite. Menghadapi keraguan dan ketidaknyamanan, dia menghadapi setiap tantangan dengan kejigihannya sendiri dan dukungan rekan satu timnya. Setelah banyak usaha, apa yang akan terjadi dengan sumpahnya? 9. Royal Fest Pemeran, Sukai, Wojinyan, Wanghishe, Wangchuran, Xiangnan, dan Haruisian. Senopsis ditetapkan selama dinasti Ming, selama pemerintahan Kaisar Yongle. Itu menceritakan kisah seorang gadis muda bernama Yao Zijin yang memasuki istana untuk menjadi pelayan biru makanan. Di istana yang dalam. Dia tetap bertikat dan perlahan-lahan meningkatkan kemampuannya sambil menyempurnakan keahliannya sambil berteman dan menghadapi romansa yang tidak terduga pada saat yang bersamaan, melalui keterikatan romantisnya dengan Su Shanji. Drama ini juga menampilkan pencapaian sejarah dan kehidupan keluarga dari tiga kaisar terkemuka dari dinasti Ming, menggambarkan kota terlarang gourmet yang penuh dengan kasih sayang, persahabatan, cinta, dan kemanusiaan keluarga yang kaya. 10. Lost in the Kunlun Mountains Pemeran, Sukai, dan Zhongcu 11. Senopsis selama Republik Tiongkok. Ding Yunqi yang berbakat dan baik hati yang sedang dalam proses menyelidiki hilangnya saudaranya yang aneh secara tidak sengaja menemukan rahasia runtuhan Kunlun saat mencari saudaranya. Ding Yunqi berpapasan dengan Luo Yunsong, seorang Panglima Perang yang mendapat untung dari penyelundupan peninggalan budaya dan sangat ingin mengambil hata Kunlun untuk dirinya sendiri. Ding Yunqi mengandalkan kecerdikannya untuk mengakali musuh-musuhnya dalam upaya untuk menyelesaikan krisis yang akan datang sambil mengalami ujian cinta, persahabatan, dan pengkhianatan. Dia akhirnya mewarisi keinginan saudaranya untuk menjaga keajaiban reruntuhan Kunlun. Nah jadi itulah 10 drama yang diperankan oleh Sukai. Semoga kalian suka ya sama video ini dan share ke teman-teman kalian. See you next video, bebe! Terima kasih telah menonton!